Selamat datang di The Crew 2 Hai, selamat datang lagi di Youtube channel Ryan dan di game The Crew 2, episode ke 10 Kali ini kita ada di rumah, ya gue jarang banget sih nunjukin rumah disini ya Karena mobilnya masih dikit, jadi masih belum ada yang bisa dipamerin Keren banget rumahnya Ngapain ada di jalan disini, oh buat pesawat Biasalah ya orang kaya rumahnya jauh dari perkotaan ya Supaya tidak mendengarkan suara-suara klakson, motorbit, aerok dan yang lain-lain Karena berisik Sekarang kita mau balapan pake GT3 Mobil yang beneran mobil balap Itu udah banyak banget balapan yang udah gue mainin Dan yang kebuka, gak habis-habis balapannya Puset, parah menurut Gue udah grinding punya 1,9 juta Ya pilihan mobil gue jadi banyak lah Sekali kita ke Pro Racing Headquarter Kita bakal main di touring car Kita liat Mobilnya bagus-bagus sih Walaupun harganya ada yang murah dan ada yang mahal Gue Kemarin tuh gue asal beli ya Pokoknya cakep beli kayak mobil drag yang Ghost Rider itu Gue gak liat harganya Sangat tidak worth it harganya Oke Gue tidak akan beli yang kanan ya Karena kalian bisa liat harganya Nah 838 ribu Tapi per levelnya sama 1,2,3,5 Jadi gue gak akan ambil Walaupun mobilnya mobil-mobil bagus-bagus ya Cepan enggak, 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 enggak Kita gak perlu mobil mahal Nah Mobil-mobilnya tuh unik-unik sebenernya Mini Cooper Udah pasti ada Ford Focus lagi Ini nih Ford Raptor 216 tapi per levelnya jelek Terus 370 228 Terus ada Miata 233 Ini jelek 192 Ini Charger Keren-keren mobilnya Cuman Gue udah Milih satu mobil Yang Ikonik banget Awalnya gue pengen ini Cuman ketika gue liat Itu disebelah kanan ada handling Handlingnya itu dia Ke ekspert Ekspert itu Waktu gue coba Dia agak berat Untuk belok-beloknya Sedangkan semakin Menggeser ke kiri Ke easy Itu Dia semakin ringan Setiarnya Jadi Gue memutuskan untuk Mengambil mobil Yang satu ini Nissan GTR R34 Kasih Touring Car Edition Warna apa ya khasnya Hitam Jangan abu gak sih Velgnya cuma satu Oke Beli Beli 300 ribu doang Gak kerasa lah Oke Dia mobil baru kita Nissan GTR R34 Touring Edition Oke Setelah gue liat-liat Balapannya Ada yang di sirkuit Ada yang di jalanan Biasa ya Ini ada yang Balapan biasa Ada yang endurance Endurance Touring Sama ada Touring Car biasa Kita cobain Touring Car biasa Oh endurance 8 menit 9 menit Kelamaan Kita main yang pendek-pendek Aja balapannya Oke Kita main di USSD Cities Los Angeles Touring Car Sebelum kita mulai Kita liat dulu Cakep banget Cakep banget Oh kita liat dulu Body kitnya Apa aja yang bisa kita Modif Body kit udah pasti gak biasa sih Visual parts Apa aja yang bisa Velg Oh Ada velg Cuman ini udah Center lock sih Kalo kita ganti Jadi pake velg biasa Gak 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 Sama spikon pasti Oh kaliper Warna kaliper Oke Gak perlu Ban udah pake ban Itu Kasih sayap Gak usah Alay Warna kaca digelapin Gak usah Mobil balap Livery Top 100 Kita liat Kita liat Ais Waifu banget Mobil Jepang Livery Jepang Ais Ini dia Ciri khas GTR L34 Sip Biar khas banget Oke Langsung aja Kita gas Balapan pertama Pake touring car Kita dengerin dulu Suaranya Apa sih Gas Oke Akhirnya kita main disitu Tidak main di jalan raya lagi Main jalan raya bahaya Kita suka nablakin orang ya Puntin Jalanya kecil banget Kayak Kayak circuitnya ini ya Apa Formula E Tidak boleh kasih space banget Ini mah Kita sudah Bukankin Crashing line Balapnya Sabar Sabar Gak boleh Barbar Gak boleh Barbar Karena Kalau disini Nabrak Kelar Langsung Ketinggalan jauh kita Bukan Kita Langsung Kepental Nabrak Dikit Gak ada space yang gede gitu Buat musuh Lincas banget Susah banget Ini harus sabar Daripada bermain sabar Harus profesional Gak bisa tabrak-tabrak Disini Oh kan Harus rapih Mainnya snap Sabar ya Sabar ya Kita latihan deh Breaking sama gasnya Abrak Aduh Gak boleh Barbar Gak boleh Barbar Harus tenang Harus tenang Harus tenang Harus tenang Harus tenang Ya 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 Harus tenang Harus tenang Harus tenang Makin rusuh Makin ketinggalan Susah 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 Harus tenang Gila barbar ku menjerit Dikasih track sempit Gini Terima kasih Gue selatihan buat lebih sabar sih mainnya Buat lebih ngepasin dimana Sekarang dimana harus ngegas Terus belajar Ketiga Dan itu rase nomor 6 di camp Kita hanya ada 2 lagi Dan ini akan mengambil kita Seluruh jalan seluruh negara Ke kapital di Potomac Washington, D.C. Untung top 3 Ketiga Ini sudah di finish Greget Kita upgrade dulu ya Gue harus sabar sih Racing lane nya harus bener-bener mulai gue perhatiin Gue kebiasaan main di jalan Nabrak-nabrakin pohon Sekarang harus bener-bener detail ya Oke Kita cari arena kedua Oke Kita nyoba yang Chris Wolfberg gak sih? Ini apa? Masih belum kebuka Oke Kita cobain ini ya Gue harus bisa Menggunakan racing lane dengan baik Nge-rem dan ngegas di waktu yang tepat Jangan ber-ber Oke Ya ini mah sendirian Ngelawan waktu ya? Oh Ngelawan ini Kita latihan lagi dulu ya Gue gak mau lagi balapan di kota Pake kecil gue pengen di sirkuit yang gede kayak gini Ini kan enak nih Tadi sirkuit kecil Ya Allah Enak banget ini racing lane nya Wow Giri Enak banget ini Oh mereka sama kayak Rackbutt drifting ya Rackbutt drifting yang Chris Wolfberg juga disini Suara enak banget Gurih banget Kita bantu Biar ngebut tanjaknya Aduh 12 12 lagi 12 lagi 12 lagi 12 lagi Ini terlalu luar sih Bisa lebih dalam lagi tadi Suara enak banget Buri banget ya suaranya Mesinnya pake apa ya? Pake mesin RB Gue gak tau puringkarnya R34 mesinnya apa Pake RB kayaknya Pake mesin asli Tabrak Pake mesin asli Gini gak mau di sirkuit kota Susah Gini karanya tembok Gak ada rumput-rumputannya Desss disini kadang bablas lapihnya kita cari yang balapan aja apa yang begini-gini gak ada musuh easy gue butuh yang ada musuh secara fisiknya biar bisa tabrak-tabrakin kita upgrade dulu upgrade terus kita coba satu balapan lagi ya kita nyari satu balapan lagi habis ini kita upgrade dulu biar makin kencang sip kita cari balapan yang sirkuit gede ya kita cari sirkuit gede uss tadi kita main di uss cities ya sekarang kita cari lagi ini ada uss cities lagi kita balapan lagi setelah di upgrade harusnya kita lebih kencang santai jangan ditabrak harusnya kita lebih kencang dibandingin musuh ya yuk sirkuit lagi yuk gua lebih suka uh lurusnya kenceng banget jauh banget lurusannya bisa nge-nose terus berarti misi 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 kayaknya gua ambil touring klasik sendiri deh yang lainnya mobil baru semua ya Allah sirkuit kecil lagi sirkuit jalan sirkuit jalan meninggal gua disini menge-nose ciri banget jalannya yang racing lane racing lane racing lane manfaatkan posisi kita yang udah pertama ini ya Allah mending balap pakai motor beat disini mah gaspul pakai motor beat kita pergi sejauh-jauhnya ya kita buat jarak sejauh-jauhnya aduh manfaatkan racing lane kejar coy wah berarti jelek banget racing lane gua oke kejar oke gaspul 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 disini saatnya kita bersinar soalnya kalo diwelokan kita jelek sip kita buat jarak sejauh-jauhnya di lurusan ya karena speed corner gua jelek banget mau apal sirkuitnya gua 150 untuk angka S huruf S deh udah kejar loh berarti gua beloknya lambat banget disini fokus banget maaf ya aku fokus banget ya ini lebih baik lebih bagus sih racing lane lab kedua lebih bagus ya pada lab pertama kalau gua masih berat tangan disini kita bisa manfaatin sip jauh lab terakhir yuk racing lane yang semakin baik yuk eca yuk racing lane yang semakin baik yuk yuk baliknya ke sekian teknikal cukup murung S lagi pendapat pote gini tidak maaf cep식 awaman l geen menghendal disini rem lepas aduh terlalu luk terawal oke, turuan terakhir hehehe, jauh hehehe, karena ada lurusannya panjang banget, gue manfaatkan lurusannya karena kalau gue tidak manfaatkan lurusannya, beuh angel bro oke lumayan, 3 balapan udah kita cobain pakai mobil touring car nissan skyline gtr r34 touring edition dengan livery fast furious jadi, syukur lagi play kita untuk game kali ini kita ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa di like video dan juga di subscribe channel ya sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati